Baik, berikutnya kita bacakan pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari Alhamdulillah Bang, saya mau bertanya Jika kita dihadapkan Dengan masalah pribadi Tentu akan lebih Mudah bagi kita Untuk bisa berusaha Berhusnudzon dan Memandang Permasalahan tersebut dengan sudut pandang Yang baik, tapi jika masalah Datang sebagai masalah bersama Bang, baik itu masalah keluarga Atau masalah organisasi Atau masalah dalam Sebuah tim Yang mana belum tentu kita bisa Menyamakan sudut pandang Bagaimana solusinya Bang? Karena saat kita mengemukakan Sudut pandang baik dari diri kita Belum tentu bisa diterima oleh orang lain Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Yang pertama kalau masalah itu Dilihat ada di luar sana Itu adalah masalah yang sebenarnya Jadi bagaimana saya harus ngomongnya Mungkin kelihatannya masalah itu Ada di dalam organisasi Mungkin masalah itu kelihatannya Ada di dalam tubuh Negara gitu Mungkin masalah itu ada di keluarga Padahal tidak Kalimatnya Allah sudah jelas Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum Hingga mereka merubah apa yang ada pada diri Mereka masing-masing Jadi jangan lihat negaranya Jangan lihat masyarakatnya Jangan lihat organisasinya Jangan lihat keluarganya Paling tidak Kalau ada seribu orang Satu diantaranya saya merubah Kalau ada sepuluh orang Satu diantaranya saya yang merubah Kalau hanya cuma satu orang Pakah pastikan itu saya yang merubah Jadi jangan menuntut perubahan Untuk orang harus sama persepsinya dulu Akan sangat sulit Karena menyamakan persepsi Tidak mudah Tidak mudah Karena setiap orang punya Jalan pemikiran Paradigma Wawasan Kehilmuan yang berbeda-beda Sehingga ketika disamakan Dalam cara pandang Itu kadang-kadang sudah bentrok duluan Itu sebabnya kenapa di tubuh organisasi Tidak mudah menyamakan Arah Karena ya memang orang yang berbeda-beda Di keluarga juga sama Karakter suami sama istri Jelas berbeda Leisa Zakari Kalungsa Gak sama laki-laki dan perempuan Masa mau disamain cara pandangnya Gak bisa lah gitu Tetapi Dalam keperbedaan pandangannya Pastikan saya dulu yang berubah gitu Saya yang berubah Ketika istri ngambekkan gitu Udahlah jangan nyalain istrinya Saya yang harus lebih sabar mendengarkan Jadi ambil pilihan kepada kita gitu Kalau kita sudah bisa memilih Nanti urusan Allah memudahkan Semuanya jadi berubah Kalau sudah Kalimatnya gitu kan Setiap individunya berubah Maka insya Allah Allah jadikan jalan kemudahan Merubah situasi menjadi lebih baik Lebih gampang Nanti insya Allah Kalimatnya gitu Ninggang Apa bahasa Bahasa Indonesia apa itu Kali-kali gane Apa ujuk-ujuk Apa bahasanya Tiba-tiba Tiba-tiba gitu Tiba-tiba Dilalah gitu Apa dilalah itu Itu di luar kewanangan kita Dimudahkan semuanya oleh Allah gitu Jadi kita ini Gini keng Hakim Logika akal sehat kita begini Bagaimana mungkin kita bisa mengendalikan Yang di luar tubuh kita Bahkan yang di dalam tubuh kita saja Kita gak bisa kendalikan Apakah ngakim bisa mengendalikan jantung bertetak Tidak Bisa mengendalikan urat nadi Tidak bisa Bisa mengendalikan darah mengalir Tidak bisa Bisa mengendalikan nafas berubah jadi tenaga Kalau dirinya saja gak bisa dikendalikan Gimana mau mengendalikan organisasi Maka tugas kita adalah Mensyukurinya Ambil peran Saya akan melihat kebaikannya Oke saya berubah saja lah Saya akan berikan contoh Saya akan berikan uswah Jangan kemudian Tapi kan bang yang lainnya Udah 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 Yang lain biarin Jangan menuntut orang lain ikut berubah Yang penting kita berikan Contoh terlebih dahulu Insya Allah dari setiap pribadi yang berubah ini Allah akan mudahkan Jadi akan kembali kepada Siapa yang dituntut untuk berubah Saya gitu Pribadi Jangan menuntut orang lain Jadi makanya dalam psikologi itu Ada satu permasalah di dalam dunia ini Sebutlah adalah Komunikatif Interaktif Orang lain Satu orang dengan orang lain Itu masalah yang menjadikan Masalah jadi besar Kemampuan kita tidak bisa komunikatif Kemampuan kita Apa namanya Interpersonal gitu Interpersonal itu hubungan kita dengan orang lain Itu menumbuhkan Begitu banyak jutaan permasalahan Jadi semoga Allah berikan pemahaman Bahwa Jangan kita mengotak-atik hubungan interpersonalnya Tapi kita harus kembali kepada Intrapersonal Intrapersonal adalah diri kita sendiri Yang harusnya kita mulai Cara pandang kita terlebih dahulu yang berubah Mulailah bertindak Dari tindakan inilah Nanti kita akan dibudahkan oleh Allah SWT Dan begitulah yang Rasulullah SAW Lakukan ketika menghadapi orang-orang jahiliah di Saudi dulu Di Arab dulu Dia tidak mencoba harus memberikan dakwah dulu Enggak Bahkan dakwanya diam-diam dulu Memberikan contoh dulu gitu Makanya dikenal dengan sifat Sidik, amanah, tablik, fatonah Itu individunya dulu Ketika dianya sudah muncul Beliau menjadi sesuatu yang mutiara Maka cahaya mutiaranya ini Yang akan menjadikan orang tertarik Jangan ingin menjadikan mutiara semuanya Dulu, kita saja dulu gitu Insya Allah dari sini Kita akan mendapatkan bantuan oleh Allah SWT Insya Allah Baik, terima kasih atas jawabannya Semoga bisa dipahami dengan baik Dan bermanfaat untuk kami semua Kita akan latihan lagi Di segitu yang berikutnya, sahabatku Kita akan belajar lagi bersama Bahak Tentunya untuk Anda semua Pastikan tetap bersama kami Di Radio Yoko Inspirasi Selamat menikmati